Intro Halo pemirsa, bagaimana kabar anda hari ini? Kali ini tim panorama akan mengajak anda ke suatu tempat yang istimewa dan pasti berbeda. Ayo, dimana? Lokasinya di kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara. Jaraknya hanya berkisar setengah jam dari titik 0 Kota Medan. Dekat kan? Nah, lihat ini. Komplek perumahan Taman Putri Deli, Namorambe. Ini adalah jalan terdekat untuk mengintip peninggalan Putri Hijau. Lokasinya berada di ujung komplek perumahan. Lihat pemirsa, pembangunan perumahan masih berlangsung. Itu membuat kita sempat kesasar. Kita kesasar, terputar. Bingung ini masuk komplek. Mungkin ke kanan dia, Bang. Setelah melintasi perumahan, kami akhirnya sampai di mulut gang kecil yang ditutup dengan seng. Ada jalan yang sudah disemen menurun menuju ke bawah. Lokasinya terasa berbeda pemirsa. Dikelilingi berimbunan pohon. Di ujung jalan terlihat lagi portal sederhana. Ada pesan pemirsa. Kita harus bersedekah di kotak yang disediakan. Assalamualaikum, pemirsa. Panorama. Jumpa lagi bersama saya, Hermawa. Nah, kali ini saya berada di mana nih ya? Di Samatan Namurambe, dari Tua. Konon katanya disini ada legenda putri hijau. Pernah dengar gak pemirsa? Sejarah atau legendanya putri hijau. Nah, disini saya berada. Katanya disini ada sisa peninggalan sejarahnya putri hijau. Tapi ini sejarah atau legenda? Saya mudah. Yuk, itu saya ingin tahu kan? Yuk. Kita harus melewati jalan setapak. Di kanan-kiri jalan terlihat kolam ikan. Ada ikan emas di dalamnya pemirsa. Di ujung jalan setapak terlihat rumah sederhana. Dari tempat ini langsung terlihat pemirsa. Pancur Gading. Konon katanya tempat ini adalah tempat pemandian putri hijau. Ada pengunjung yang tengah menikmati air pancuran. Sudah berpuluh tahun, pancur gading menjadi tempat sakral yang percaya bisa membantu menyembuhkan penyakit. Kalau tidak tahu ibu ini sudah kenapa ini? Saya bahwa anak saya, kebetulan anak saya kan anak hati saya ya. Karena anak berkebutuhan khusus. Autis lah ya. Kalau bahasa medisnya. Jadi saya dapat ibu. Coba di kolom pemari. Ibaratnya kita obat yang medis. Kalau medis kan dia kita ke itu ya. Jadi saya, namanya kita ikhtiar. Saya bawa. Kita minta berdoa sama Allah, sama Tuhan juga gitu. Kita mandi kan dengan mata airi, dengan air yang langsung dari mata air. Oh gitu. Nah ibu tahu nggak tentang sejarah, legenda yang ada di sini? Saya tahu pak, infonya dari teman saya yang penduduk sini. Dia sudah puluhan tahun, teman sini. Itu liga yang memberi info, coba bawa mandi kemari gitu kan. Jadi menurut legendanya dulu, ini tempat pemandingan Putri Hijau. Putri kerajaan Istana Deni. Yang terkenal sampai ke kerajaan Malaysia. Malaka, jadi menurut ceritanya konon ya, saya pun kan mendengar ceritanya. Jadi dia, inilah tempat pemandian Putri Hijau itu. Cuma sekarang ini karena sudah di renovasi, tadinya alami seperti ini. Oh gitu. Ibu sudah berapa kali kemarin? Saya ada dua kali ya. Dua kali ya, dari di bawah. Oh itu ya? Iya. Perubahan saja. Iya, kita ini saja. Iya, untuk berubah saja. Berubah saja. Masalah perubahan yang kerasis ya kan, tidak mungkin. Kita kan semua mengomong. Iya. Ini memang siapa dengan ibu? Dengan ibu anak tetangga. Jadi saya bawa ibu ini, ibu ini pun yang ini kan untuk mandi bersih gitu kan. Untuk kesehatan. Iya, ibu. Iya, ibu. Udah selanjutnya dari mana? Saya dari Aidan juga, daerah Joror. Daerah Joror, ya. Makasih ya, ibu ya. Iya, ibu. Suasana di tempat ini memang mejis pemirsa. Dikilingi berimbunan pohon yang usianya sangat tua. Pancur gading memunculkan aura keteduhan yang luar biasa. Ada tiga pancuran. Pancuran yang di tengah disebut pancuran oso, tempat putri hijau berbasu. Setelah berbasu, putri hijau lalu pindah ke pancuran sebelah kiri yang dalam bahasa Melayu disebut bentaru kiri dan diikuti ke pancuran kanan atau bentaru kanan. Dulunya pancuran ini terbuat dari gading. Tapi gadingnya dicuri orang. Alamak, jadilah pancurannya dari pipa paralon pemirsa. Padahal, tahu nggak pemirsa? Kaosan ini adalah cagar budaya. Dulunya adalah benteng putri hijau. Pintu masuk utama benteng diperkirakan tepat di sebelah pemandian putri hijau. Yang mana ya, pemirsa? Karena saat ini di sebelah pemandian sudah ada bangunan dan tempat persembahyangan dilengkapi dupa dan hiu. Nah, kebetulan di tempat ini ada Om Tato Pemirsa. Beliau adalah budayawan Melayu yang kerap mendatangi tempat bersejarah Melayu. Nah, di sini saya akan mencari dengan Om Tato, seorang budayawan Melayu. Nah, di sana lihat ada Om Tato. Ya, ikuti. Sampai jumpa di video selanjutnya.